musik 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 dari pabrik sehari dua kali kalau pas umburan di bulananya bulananya berapa masa sih gerebek apartemen milik mas tentang pekerjaannya terus kapan tetap subscribe dan juga bagus halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sanjaja vlog terimakasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini semoga ditambah lagi rezekinya dan diberi diberi kesehatan amin dan di video kali ini saya berada di Pyeongtaek yaitu di apartemen temen saya tinggal di korea dan ini dia ya ini nanti kita akan menggerpet asrama atau apate apartemen milik temen saya bekerja temen saya tinggal di korea jadi sebenernya dia temennya senior saya yang kebetulan kalau saya kita ke rumah temen ke rumah mas Agus atau senior saya kan gak bisa jadi diarahkan kesini ke rumah temennya dan di apartemen ini masih masih sepi masih sepi masih sepi dan dia tinggal di langkai 2 disini mari kita grepet apartemen sultanya korea nah kamarnya disini seperti apa dalamnya nanti kita tanya-tanya juga soal pekerjaan dia oke ini dia nah begitu buka pintu langsung disambut dengan lorong yang langsung menuju dapur assalamualaikum maaf mas ini sedikit mengganggu waktu istirahatnya sebelumnya mohon icin untuk mengobrak apri ini mas Agus senior saya dari pabrik yang lama dulu dan ini temannya mas Ahmad dia juga youtuber konten kreator terus special streaming special streaming nama channelnya apa mas ihsan media ihsan media nanti saya taruh di deskripsi ya klik langsung kita review apartemennya dulu hehehe dan kita lihat oh disini disediakan lemari gede banget dan ini isinya sabun-sabun gini gini sepatu sepatu perak sepatu dan disini disediakan dua kamar karena yang menempatikan dua orang disini ini kamar pertama kita lihat assalamualaikum dua luas juga ya ini kayaknya dua kali di kamar saya satu kali setengah lah lebih lebar sini lebar di kamar saya ya apartemen bos dan disediakan dapur juga kayak punya rio karena kalian kan pernah lihat video saya di sebelumnya yang review tempatnya rio ini dapurnya dapur kecil seperti ini ya dan disamping dapur terdapat kamar mandi kita lihat dalamnya seperti apa terdapat jadi disediakan shower petak klovet klovet duduk dan ini sabun-sabun seperti ini ya dan di sebelah kamar mandi ini kamarnya Mas Ahmad Mas Histan seperti ini kamarnya Sultan kamarnya Sultan isinya laptop komputer HP berserakan dimana-mana pen ngeri konten kreator itu seperti ini ya kabelnya dimana-mana kabelnya streaminger tukang streamer awet ini yang nempatin dua orang Mas ya satunya masih liburan sama dan di sini nggak terlihat AC Mas ke orang AC nggak ada Mas ada kipas angin kipas angin ada aja kipas angin musim panas panas banget hmm cuma pemanasnya pake pemanas lantai Mas ya ini nalo gak ada nalo nalo AC nggak ada uuuuuuuuuu ada tapi dan ini tempat cuci jemur sultan kia sultan yedeh mesin cuci nya 3 itu umum ini kita lihat alat-alatnya streamernya kameranya A6.000 Sony di reviewernya mas ngeri bas ini apa A6.000 ya berapa sih mas barunya dulu 6.000 6.500 500.000 500.000 pakai baterai dummy kalau streaming pakai ini nggak nuntut pakai baterai dummy colokan sama powerbank masih colokan powerbank kalau cuma pakai baterai aja bisa sampai berapa menit berapa jam setengah jam setengah jam setengah jam itu buat streamer ya streaming makanya ini bisa berjam-jam terus aplikasinya buat streaming apa mas biasanya pakai OBS yang gratis aja OBS pakai OBS buat kalian yang nggak tahu OBS itu apa ini bahan-bahan dapur ini beras-beras itu itu dapat beli sendiri beli sendiri nggak dapet dari pabrik mas enggak enak terus sama lauk-lauk juga beli sendiri ya sendiri ya rumahnya sendiri kok rumahnya ditarikin pabrik gitu aja tapi uang makan ada uang makan nggak ada cuma makan dari pabrik sehari dua kali kalau juga kalau ya kan sekali yang satunya dikasih roti jadi pas lemburan di atas jam 6 baru dapat makan dari pabrik iya kalau juga kalau ya kan ya dikasih roti saja kalau potongan untuk ini apa nggak potongan nggak ada potongan bayar sendiri bayar sendiri berarti cari sendiri yang cariin pabrik oh yang cariin pabrik saya bayar bulannya hmm bulannya berapa mas disini bulannya ini nah ini bulannya kisaran 100 ribu ini listrik sama quality nya listrik sama quality ini gasnya kemarin gasnya juga 100 ribu berarti sendiri-sendiri mas ya sendiri-sendiri cuma dua ini untuk air airnya termasuk ini 100 ribu iya walibi iya itu apa mas iya biaya seluruh anaknya yang ini ya yang apa apartemen ini semuanya iya kayak buang sampah gitu kebersihan juga termasuk iya oke 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 gas terus untuk airnya pakai listrik apa gas mas ini pakai gas ini pakai gas ini pakai gas tadi ini apartemen ini carikan pabrik yang bayar bulannya masing-masing ya jadi patungan sama temennya sama ya iya oke oke semuanya alat-alat alat-alat masak ini semuanya beli sendiri kulkas sudah dari sini fasilitas fasilitas yang fasilitas apa aja kulkas LCD TV jadi pemanas iya sudah terpasuk ya yang kalau SOBC sama kulkas sudah dipakai hmm pemanas ya sudah dari apartemen dari apartemen setiap bangunan itu pasti ada pemanasnya iya AC tidak ada kalau pengennya ya pasang sendiri kalau ngelengkapin perabotan habis berapa mas hehehe wakil lagi iya kalau ingin apa ya beli sendiri beli sendiri maklum guys beli sedok beli sedok sultan mah bebas hehehe iya seperti hidup di rumah sendiri hehehe perlunya apa kita beli sendiri nasib perantauan itu seperti ini apalagi masih bujang hehehe bebas masak masak sendiri kalau masak itu bisa ya iya iya calon suami daman ini kerja rajin bisa masak terus calon imam enggak 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 masak itu kalau liburan kalau liburan masak malah enggak masak malah enggak masak malah enggak masak malas hehehe buranya pulang kerja enggak masak enggak masak lepas loh loh iya apa adanya emang ini seperti ini mendinglah daripada tempat saya hehehe seperti ini tempatnya ini kayaknya ukuran berapa ini lima kali lima ya lima kali lima oke cukup sekian gerebek apartemen milik mas Ahmad selanjutnya kita akan wawancara dia tentang pekerjaannya terus kapan selama apa selama berapa tahun dia disini terus bagaimana perjuangan dia sampai ke korea oke tetap dukung channel ini dengan cara like kalau suka dislike kalau nggak suka jangan lupa juga subscribe dan juga subscribe juga channelnya mas Isan sama mas Agus mas namanya dance channel hehehe nanti saya akan review juga video pertama saya di korea di channelnya mas Agus oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax